Apple Vision Pro adalah VR terbaik saat ini. Emang gak bisa dipungkirin dari fitur-fitur yang mereka tawarin? Kemarin tuh gue baru aja liat video mereka guide tour menggunakan VR. Waktu gue nonton jujurnya, gue yang kayak berasa gue yang cobain gitu VR-nya. Sebenernya yang paling gila dari semua fitur-fitur yang ada adalah eye tracking sama gimana cara mereka navigate menunya. Dan itu juga yang disebutin sama MKBHD. Dia bilang, it's like a magic. Dimana mata lu pindah, itu akan langsung ke select menunya. Gokil gak sih? Karena biasanya VR-VR yang ada itu pasti pake controller tambahan. Sensornya itu ada di controller tambahannya. Tapi ini bener-bener tidak ada sama sekali. Hanya menggunakan mata, mulut, dan tangan. Gatel. Bahkan saking responsifnya, MKBHD tuh bilang, kalau misalnya lu lagi gak sengaja nih bengong, terus lu begini nih, ya langsung kepencet dia. Untuk semua operating systemnya mereka menggunakan yang namanya Vision OS. Kalau gue ngeliat di videonya mereka, ini tuh kayak lu pake laptop, tapi ngambang. Atau lu nonton TV, tapi ngambang cuy. Yang pertama kali fitur yang dikasih liat di video itu adalah, gimana cara mereka buka gallery. Disini aja udah keliatan banget kan. Wah cuy. Kayak lu berasa punya dunia sendiri aja gitu di kamar lu. Buka gallery, dan disini layarnya lu bisa gede-kecilin sebesar yang lu mau. Oke? Dan makanya yang terakhirnya dibilang, lu kalau mau taruh di atas juga bisa. Kebayang gak lu taruh TV di atas plafon? Nah fitur selanjutnya, ini masih di dalam foto, yaitu adalah panorama. Foto liat hasilnya, disitu dia akan ada tanda di pojok kiri atasnya itu. Dan waktu lu klik, lu kayak berasa dikelilingin sama TV curve yang gede banget. Dan kalau misalnya itu beneran ada, gue gak tau berapa harganya ya. Oke, lu udah melihat layar sebesar ini. Yang ada di pikiran gue, ini tuh pasti enak banget buat nonton. Abis itu mereka juga ada demoin gimana experience-nya waktu nonton. Bener-bener berasa punya home theater sendiri. Oke, yang pertama, disini kan secara experience layar udah pasti gede banget ya. Terus juga, ini environment kan lu bisa pilih ya. Lu mau pake environment kamar lu, atau lu bisa ganti cuy. Dengan satu space yang mungkin cuma ada di bayangan lu aja. Ini yang berasa lu makin ilang sih dari dunia ini. Posisi dari speakernya itu ada di atas kupingnya persis ya. Jadi nanti suaranya akan dari situ. Kedengkeren memang gak langsung masuk. Jadi ada suara-suara ambience kamar lu juga ada di situ. Tapi, ada masalah di sini. Yang pertama, gue baca di artikel kalau Apple Vision Pro ini tidak ada Netflix. Yang kedua, untuk nonton pastinya jangka waktunya cukup panjang. Apalagi kalau lu nonton 1-2 film. Sedangkan VR ini cuma bisa, estimasinya ya, estimasi 2-2,5 jam. Tapi kalau lu mau lebih daripada itu, lu perlu ekstra baterai. Yang kalau lu beli, pasti juga perlu ekstra cost. Ditambah lagi dari segi bobot, VR ini yang tidak enteng. Ya, MKBSD bilang, memang dari segi bahan premium banget jelas. Karena bahannya mereka itu pake metal sama kaca. Ya, tapi jelas juga itu yang akan membuat bahan itu jadi semakin berat. Beda dengan beberapa VR-VR yang lain yang jelas mereka menggunakan plastik. Sebenarnya memang ada solusi juga sih. Intinya, kalau misalnya lu pengen pake selama mungkin, tinggal dicolokin aja pake USB Type-C. Cuma gue saranin memang cari yang panjang, kalau enggak ya pergerakannya sangat-sangat terbatas. Mereka juga ada fitur namanya Encounter Dinosaur. Nanti akan ada... Jadi lu... Apa ya? Kayak lu taruh jari lu di mana gitu ya. Nanti ada kupu-kupu dateng gitu. Sephinggap di jari lu. Dan ada sesuatu space yang kebuka. Dan ada Dinosaurus di depan. Serum banget gitu. Penasaran sih gue sebenarnya. Karena ini tidak ada haptics-nya. Jadi ya... Waktu... Misalnya kayak tadi ada kupu-kupu dateng dan segala macem, ya lu tidak berasa apa. Dan disitu lu akan sadar, oh iya ya, gue pake VR. Oke, tapi sayangnya, kalau dalam kehidupan nyata memang... Uh, kehidupan nyata. Istilahnya gue itu memang orang yang jarang nonton ya. Jadi ya mungkin gue impress dengan beberapa fiturnya, tapi apakah gue akan bener-bener gunakan ini untuk nonton kalau gue punya. Yang gue sering pake ya laptop gue dan segala macem itu untuk kerja. Mereka juga bikin gue impress waktu cobain. Layar laptopnya itu bisa dikonekin sama VR ini. Dan... Oh, no. Jadi pengen punya gitu. Jadi disini waktu kita buka laptop dan layarnya akan langsung naik ke atas, yang which is layarnya tetap bisa dikecilin. Dan lu bisa buat beberapa tab terserah lu. Tab-nya juga bisa berkeliling dong pastinya gitu kan. Oke, ini fitur terakhir yang keren banget menurut gue itu adalah FaceTime. Kalau biasa kita FaceTime itu pasti ada device yang kita pegang atau laptop ya untuk kamera kita. Sedangkan ini nggak sama sekali. Di DVR ini kita jadi bisa ngeliat beberapa layar dengan muka temen-temen lu yang memang lagi FaceTime. Which is menurut gue itu experience yang menarik banget. Cuman jadi pertanyaan antus gimana cara mereka ngeliat muka kita. Yang gila dan keren banget. Karena VR ini akan bikin 3D model dari muka dan badan kita sedikit gitu ya. Dan mereka yang akan mereplikakan waktu kita ngomong segala macem. Ya avatar, ya semacam avatar itu yang akan orang lain lihat. Sebenarnya memang disini nggak bisa dikatakan avatar banget yang kayak avatar WhatsApp yang fake gitu. Nggak. Ya hampir menyerupai kita. Tapi tetap nggak real. Gue pribadi mungkin ngerasa kalau misalnya tau ngomong sama yang ya virtualnya kayak gitu. Secara connection akan berkurang menurut gue ya. Tapi ya buat kita yang tetap ngeliat mereka dengan muka asli sih harusnya tetap asik. Nggak tau menurut kalian dan pendapat kalian perihalian itu gimana. Oke sekarang kita akan bahas soal harga. Harga tuh udah digembar-gemborkan banget. Harganya adalah 3.499 dolar. Itu masih harga asli. Yang which is sebenarnya kalau masuk ke Indonesia jangan harap dengan harga yang sama. Yang udah pasti lebih. Bahkan kalaupun lu beli di sana. Teknifiber juga gue liat yang PO. Wow. Hati-hati karena banyak banget yang ditawarkan dari Apple. Semuanya itu tidak bundling ya. Semua itu terjual, terpisah. Entah dari lensanya lu harus nambah lagi. Untuk harga 3.499 dolar itu sendiri juga untuk memori storage yang paling rendah ya. Buat harga yang 512 itu ada di 3.699 dolar. Buat di 1 terabyte ada di 3.899 dolar. Mereka juga ada jual case ya. Case tambahan ya di sekitar 200 dolar. Terus untuk Apple Care ya. Yang ini sebenarnya Apple Care-nya tuh 500 dolar buat 3 tahun. Gue juga ada saat baca di artikel. Kalau misalnya ada kerusakan sama VR ini, itu kerusakannya bakal gede banget. That's why akan sebenarnya mungkin lebih worth it kalau lu ngambil Apple Care kalau takut kenapa-napa gitu ya. Wow, ini menjadi dilema sih menurut gue. Dan kalau di total-total, si Teknifior ini tuh beli sampai 5.282 dolar coy. Kalau di Indonesia ini, itu berapa ya? 80 juta, 90 juta mungkin. Pertanyaannya kan apakah se-worth itu? Tapi memang, sekali lagi, ini argumennya adalah harga yang memang setinggi itu, terlepas memang ada taktik marketing juga di sana, tapi memang tidak ada saingan untuk VR dari Vision Pro ini. Tapi yang gue bisa lihat, Vision Pro ini tuh, ini menjadi gerbang pertama gitu ya. Kedepan, ya mungkin hidup kita akan sangat dipenuhi dengan VR-VR. Gue ingat satu film Ready Prayer One gitu ya. Sampai satu dunia ini bahkan asyik dengan dunianya masing-masing, dengan VR-nya mereka masing-masing gitu. Ngeri juga sih kalau sampai kayak kita, sampai kita lupa dengan dunia kita sendiri. Ya tetap bijak-bijaklah dalam menggunakan teknologi ya menurut gue. Sekian aja video dari gue. Kalau kalian punya pendapat lain, argumen lain, kritik, tulis aja di kolom komen. Gue akan tunggu. Dan tungguin video gue selanjutnya, biar gak ketinggalan di-subscribe. Bye-bye.